Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Berjumpa lagi di channel Solehin Bijar Hari ini saya akan coba membuat Tutorial Membuat Closing Youtube Yang sebelumnya sudah bikin Opening Youtube Atau intro video kita Sekarang untuk closing video Youtube kita Cara buatnya Saya disini menggunakan Software Camtasia Kita simak aja caranya Sebelum kita mulai Jangan lupa klik subscribe Like, komen, dan juga share Agar Kalian mendapatkan Update Video-video dari saya Loncengnya jangan lupa ya Di aktifkan Baiklah kita simak saja caranya Silahkan dibuka softwarenya Kemudian Setelah terbuka kita pilih File Kemudian new project Nah disini berikan nama ya Namanya misalkan Closing Video Set Nah untuk membuat Closing Youtube Atau video kita Ya durasinya jangan terlalu banyak Di 3 menit Atau sampai 4 menit Langkah yang pertama Dipikin adalah Disini cari dulu Untuk library Pilih library Kemudian disitu Ada pilihan intro Nah disini ada pilihan-pilihannya Di library ini ada icon Ada intro Nah saya disini pilih intro saja Dan disini banyak pilihannya ya Salah satunya misalkan Saya memilih yang Ini ya Yang red Triangle Scroll Coba kita tes dulu ya Nah ini tampilan seperti ini Atau misalkan pengen yang lain Bisa dicoba dulu Dilihat dulu Ya disini Tinggal milih saja ya Cocoknya yang mana Ya misalkan yang ini ya Saya misalkan pilih yang simple Break Detail tree Klik kanan Add to timeline Ya ini sudah masuk ya Kita lihat dulu Seperti apa Nah ini seperti ini ya Nah kita sesuaikan saja dengan Channel kita ya Dengan video kita Misalkan videonya tentang wedding Tutorial Atau tentang aplikasi Silahkan disesuaikan Nah disini Misalkan kita ingin Mengganti pada tulisannya disini ya Misalkan tulisan Your detailnya Kita rubah menjadi Misalkan Disini kita rubah menjadi Terima kasih ya Terima kasih Sudah Menonton Nah sudah berubah disini Kemudian di bawahnya disini Subtitle nya misalkan Disini Jangan lupa Like misalkan ya Like And Subscribe Nah seperti ini Subscribe ya Kita geser lagi Ada tulisan apa lagi disini Oh ternyata Sebegitu saja ya Oke Kalau misalkan disini ada Ada objek ya Berwarna Kuning ya Ataupun Rectangle ya Kita coba Rubah warnanya Disini Oke Coba kita pilih yang Nah disini juga kita bisa Mengganti Objeknya ya Misalkan objeknya Pilih yang rectangle Yang tadi Kalau misalkan Octagon seperti ini Atau pilih yang triangle Nah Kalian sukanya yang mana Silahkan dipilih Ini kita juga bisa Memberi tema ya Misalkan ada Ada default Ada Manage tema Kita oke Coba Nah disini Misalkan temanya Mau yang Nah disini Misalkan Pemilihan Orange Jadi disini Akan Langsung berubah Phone juga Disini ada Misalkan phone Yang diganti Atau Mau menggunakan logo Ya Tinggal cari logonya Misalkan Misalkan Pake logo subscribe Misalkan Karena kan Ini closing ya Jadi diarahkan Untuk Subscribe Channel kita Misalkan seperti itu Nah Kalau sudah kita Save Coba kita tes Seperti apa hasilnya Oke Oke kemudian Disini Disini kita coba Tambahkan 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 Atau kita edit dulu Disini Untuk Temanya Kita pake default Saja Default Kemudian Untuk 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 Objeknya Kita menggunakan rectangle Saja Untuk Temanya Disini Warna Hitam Seperti ini Agak gelap Shape Seperti itu Kemudian Ini Ganti Warna Kuning Tulisan Subcribe Saya Disini Pake Warna Yang Seperti ini Kemudian Kita akan Coba Menambahkan Karena Disini Kan Blank Kosong Kita Tambahkan Logo Misalkan Kita File Import Media Nah Disini Saya Melasukin Logo Subscribe Ataupun Gambar Subscribe Kemudian Click Add Nah Disini Kita Coba Perbesar Oke Seperti Ini Kemudian Kemudian Di Closing Juga Biar Lebih Menarik Kita Berikan Musik Ya Suara Misalkan Di Library Kemudian Kita Cari 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 Musik Ya Main Musik Ya Misalkan Saya Pilih Yang Tekno Intro Cari Sampai An Hut C Liat 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 Dib kliknya rada di tambah panjangnya biar dan menyesuaikan dengan suara musiknya kemudian disini kita tambahkan thank you lah ya atau tulisan terima kasih pilih annotation kemudian disini ada tulisan klik kanan add dan namanya terimakasih terimakasih sudah menonton kemudian berbesar disini tulisannya ya seperti ini oke pun juga kita udah cukup dah ya seperti ini kemudian kita tes lagi dari awal nah tapi seperti ini disini saya akan coba menambahkan semacam penegasan atau perintah ya jadi disini coba saya ditambahkan apa ya disini coba ada yang beda disini oke saya menambahkan disini ini ya menambahkan inilah ya klik kanan add kita coba tes dulu ya guys sebelum kita tes coba kita atur dulu ini ya animasinya kita tes coba oke disini belum ada pergerakan ya saya akan saya geser kesini oke kita coba tes lagi disini kita copy saja gini ya atau kita ganti yang warna beda misalkan warnanya disini yang ini ya ada kanan lagi add lagi nah diperkecil kemudian disini tambah lagi nah jadi ada jeda ya nah kita tes lagi coba jadi jadi untuk membuat closing video kita atau YouTube kita simple ya sebenernya gak usah lama-lama kalau dibuat seperti ini ini saja nah kalau udah kita simpan ya pilih share kemudian disini ada namanya local file disini kualitas videonya saya menggunakan yang MP4 720p next nah disini namanya apa nih closing YouTube ya closing video youtube youtube uh uh finish ah 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 nah ah 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 Terima kasih.